Pemirsa polisi telah mengambil sampel urin Muhammad Rashid Amirullah terkait kemungkinan Rashid mengkonsumsi narkoba. Sementara menunggu hasil uji laboratorium Putra Bungsu Menko Perekonomian tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga Rashid mengantuk setelah menghadiri acara tahun baru. Saat menjunguk sang kakak Alia Rajasa melahirkan, Muhammad Rashid Amirullah tentu tak menyangka. Jika sepekan berikutnya, ia harus menghadapi musibah besar. Putra Bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini kini harus berurusan dengan polisi karena terlibat menghilangkan dua nyawa dalam sebuah tabrakan di tol Jokorawi. Polda Metro Jaya Rabu Pagi telah menetapkan Muhammad Rashid Amirullah sebagai tersangka. Sebelum kejadian, mengisi acara menyambut tahun baru dari rumah, menjemput rekanitanya di daerah Tebet. Kemudian ke Kemang, disitu berkumpul bersama teman-teman sampai jam 1. Dilihat dari kejadiannya, maka setidaknya Rashid bisa dijerat Undang-Undang LLAJ Pasal 310 Ayat 4, yakni kelalaian mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan diancam enam tahun penjara. Sayangnya polisi enggan menyebutkan di mana Rashid berada. Saat ini yang bersangkutan, saudara Rashid, sedang dalam perawatan di salah satu rumah sakit. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Kini setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka penahanan terhadap Putra Bungsumenko Perekonomian ini tinggal menunggu waktu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.